Halo traders, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu dari JSXperi Indonesia Salam sukses dan cuan selalu untuk Anda Dan senang sekali hari ini saya akan membawakan satu topik tentang 4T Ya, bila Anda terapkan di dalam trading Anda, maka membuat trading Anda semakin profitable Apa yang akan saya sampaikan di dalam tutorial kali ini Ini akan lebih bersifat advance Dan buat traders pemula mungkin agak sedikit susah untuk memahaminya Tetapi it's okay ya Bagi Anda yang sudah cukup berpengalaman di dalam trading Bisa mengambil manfaat dari apa yang akan saya sampaikan ini dengan lebih baik Maksud saya lebih dapat dicerna dengan baik T yang pertama adalah timing Seperti kita ketahui bahwa index atau IHSG adalah cerminan dari seluruh pergerakan saham yang ada di bursa Nah, pastikan bahwa ketika Anda mau masuk entry ke suatu saham Itu IHSG sedang dalam kondisi yang positif atau hijau Atau maksud saya lebih tepat lagi dikatakan IHSG sedang dalam fasenya naik atau uptrend Atau rebound Jangan sampai Anda masuk ke market, membeli suatu saham Itu pada saat IHSG akan turun Timing ini adalah ibarat seorang nelayan yang pergi melaut mencari ikan Ya bayangkan kalau cuacanya sedang buruk Ya cuacanya akan ada badai atau akan ada gelombang yang tinggi Ya seorang nelayan yang profesional akan mengurungkan niatnya untuk pergi melaut mencari ikan Karena kemungkinan besar ketika dia nekat masuk melaut untuk mencari ikan Kapalnya bisa karam dan risikonya terlalu besar buat dia Ya kalau misalkan IHSGnya tidak terlalu kondusif IHSGnya sedang ada badai begitu ya Sedang turun jatuh berhari-hari Anda jangan paksa untuk trading Anda sebaiknya mendarat saja Tidak perlu mencari ikan Memaksakan diri untuk mencari profit di saham Karena seperti nelayan tadi Ya kemungkinan atau resikonya yang Anda akan hadapi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan profit yang Anda bisa dapatkan T yang kedua adalah trend Secara umum kita mengenal ada tiga jenis trend Ya trend yang naik atau uptrend Trend yang mendatar atau kita sebut sebagai sideways Yang pergerakannya mendatar dan juga trend Yang ketiga adalah trend turun Anda bisa entry market pada trend yang dua pertama yang saya sebutkan Yaitu uptrend dan sideways Ya never ever beli atau masuk ke saham yang sedang downtrend Ya saham yang sedang downtrend ini Saya saran saya Anda singkirkan jauh-jauh dan dihindari Kalau Anda saham uptrend ideal That's okay, that's very good Kalau sideways pun Anda masih tetap bisa masuk Yang pastikan Anda masuk dengan teknik entry yang masing-masing berbeda Ya nanti akan saya bahas detail yang berikutnya Trend yang naik ini dapat Anda ketahui dengan secara simple Dengan melihat Ada beberapa cara sebenarnya Salah satunya yang paling mudah adalah melihat Moving average 200-nya Suatu saham dengan moving average 200 Ya di bawah, pergerakan harganya di bawah moving average 200 Biasanya cenderung akan downtrend Ya dan juga perhatikan dari slope atau sudut kemiringan dari MA200-nya itu Apakah mengarah ke bawah, mendatar, atau mengarah ke atas Bila mengarah ke bawah dan harga suatu saham tersebut bergerak di bawah dari MA200 Itu sebaiknya Anda tidak memilih saham tersebut Ya bila Anda memilih saham-saham yang Pilihlah saham-saham yang bergerak di atas moving average 200 Dan yang slope kemiringan atau sudut kemiringan dari MA200-nya itu mengarah ke atas Ya kalaupun Anda salah masuk Ya ketika Anda memilih saham Kalau saham itu uptrend maka Anda bisa hold Dan seiring dengan berjalannya waktu Biasanya saham ini akan kembali naik ke atas T yang ketiga adalah time frame Bila Anda menggunakan analisa teknikal terutama dengan charting Ya pernahkah Anda menggunakan ada dua time frame yang berbeda Ya dengan menggunakan multiple time frame Ya saya berikan contoh misalkan bila Anda seorang trader yang agak long term gitu ya Misalkan Anda pemain bulanan begitu Anda bisa memanfaatkan chart utamanya adalah weekly Dan chart untuk entry-nya adalah daily Jadi week, satu week Chart weekly dan chart daily Anda gunakan dua time frame berbeda ini Ya Anda melihat trendnya dari weekly Kemudian Anda menentukan entry level Dan juga entry timingnya itu dengan menggunakan daily Atau bila Anda swing trader Anda bisa memanfaatkan chart utamanya daily Dan disupport dengan chart entry ke marketnya itu menggunakan chart satu jam Atau H1 Ya ini adalah kombinasi-kombinasi yang sering pada umumnya dipakai Ya ketika Anda menggunakan dua multiple time frame ini untuk entry ke market Anda bisa mendapat gambaran yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh ya Dari sisi trend dan juga dari sisi entry titik Untuk entry ke suatu saham tertentu T yang keempat adalah teknik Ada dua macam teknik yang dapat kita gunakan ketika kita ingin entry suatu saham Yang pertama adalah yang kita sering kenal dengan istilah buy on breakout Dan yang kedua adalah buy on weakness Ya buy on breakout adalah suatu istilah di mana kita entry ke suatu saham Ketika harga saham tersebut menembus ke atas suatu resisten Dan istilah buy on weakness adalah Kita beli saham, kita masuk ketika harganya tersebut jatuh ke bawah Dan mendekati support dan kita sedang mantul ke atas Ya sedang rebound dan kita masuk di entry di level tersebut Itu disebut sebagai istilahnya sebagai buy on weakness Kapan kita menggunakan buy on weakness? Buy on weakness itu paling tepat digunakan untuk saham yang ranging Saham yang ranging artinya saham yang bergeraknya mendatar sideways seperti ini Ya itu Anda dapat gunakan teknik buy on weakness Ya Anda beli di support di bawah Atau mendekati di level-level support Dan kemudian Anda mengikuti swing ke atas Dan kemudian jual di dekat-dekat resisten Itu teknik buy on weakness Jangan sampai Anda salah Ya terbalik misalkan Saham-saham yang uptrend Itu cenderung tidak akan membentuk low lagi Tapi dia akan terus naik terus Nah untuk saham-saham yang uptrend Anda bisa aman gunakan teknik buy on break out Jangan sampai Anda salah Saham-saham yang ranging Ya Anda jangan gunakan buy on break out Kalau ranging sahamnya atau sideways Anda gunakan buy on break out Nanti hasilnya akan jelek sekali Ya Anda akan kena cut loss terus karena sahamnya berbalik arah Nah ini adalah 4T Ya tips untuk Anda bisa meningkatkan profitabilitas di dalam trading Anda Recap dari apa yang sudah kita pelajari hari ini Untuk meningkatkan profitabilitas Anda Anda harus menemukan T yang pertama yaitu timing Pastikan Anda masuk ke dalam atau membeli satu saham ketika IHSG sedang dalam cuaca yang bagus Dalam cuaca yang bagus Ya T yang kedua adalah trend Pastikan Anda masuk pada saham-saham yang uptrend atau sideways T yang ketiga adalah time frame Untuk meningkatkan level entry Anda semakin presisi Anda bisa menggunakan 2 time frame yang berbeda Ya dan T yang keempat yang terakhir adalah teknik entry Ya Anda bisa menggunakan teknik buy on weakness pada saham-saham yang sideways Dan Anda bisa menggunakan buy on break out pada saham-saham yang uptrend Itu saja dari tips dari saya Jangan lupa Anda untuk klik subscribe Kalau Anda suka dengan video ini Silahkan komen di bawah dan like dan share Terima kasih atas perhatiannya I'll see you next time Salam sukses buat Anda dan cuan selalu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya